Selamat pagi teman-teman Pagi kali ini saya ingin sharing Untuk teman-teman reseller Teman-teman yang Pengen mendapatkan penghasilan tambahan Dari online Tapi terkendala modal Dan mungkin juga terkendala Konsumen yang mintanya COD Saya kasih judul Sharing kali ini adalah Supplier yang bisa COD Teman-teman bisa download aplikasinya Di link deskripsi Nanti saya sertakan ya Aplikasinya namanya Miso Kita buka aplikasinya namanya Miso Nah di aplikasi Miso ini Menawarkan produk Produk fashion ya Mayoritas masih fashion Teman-teman tidak perlu stop produk Tinggal share produknya Sini Miso sudah menyediakan Fitur untuk sharing Baik ke Facebook Facebook page, Facebook profile Maupun Facebook group Kemudian melalui WhatsApp Atau Instagram Fitur share sudah disediakan ya Nanti teman-teman bisa pelajari Setelah download aplikasi Miso ini Teman-teman bisa Tap di kolom pelajari ini ya Di kolom pelajari ini teman-teman Akan belajar Atau harus melihat Panduan tentang Cara jualan di Miso Apa itu Miso reselling Ada videonya disini Kemudian cara mendapatkan penghasilan melalui Miso Juga ada panduannya disini Cara melakukan pemesanan Begitu kita dapat order Cara pemesannya seperti apa Bonus mingguan Untuk apresiasi dari Miso Itu bisa dilihat disini Bahwa misalnya kita Satu minggu di target Untuk bisa jualan 1 juta Nanti Miso akan memberikan komisi Berapa Contoh disini misalnya nih Nah Ini Bonus mingguan Jadi Kita dibimbing Untuk membuat target Misalnya 1 juta Nanti Jika 1 juta itu terpenuhi Tercapai Itu Miso akan memberikan Nilai tambahan bonus Sebesar 2% Target berikutnya Misalnya 2 juta Nanti Miso akan memberikan Bonus tambahan 4% Kemudian 4 juta 6% 8 juta 8% Seperti itu ya Nah Ini Berikutnya Di koleksi Produk koleksinya Misalnya itu banyak teman-teman Di kategori ini ya Ada jaket pria Kaos Kemeja anak Aksesoris wanita Sepatu Aksesoris pria Jaket kulit Sepatu tas Gamis Banyak ini ya Kemudian Ada Nanti Miso juga mempromosikan Di tab Untuk Anda ini Produk-produk yang diunggulkan Oleh Miso Ini akan dimasukkan Di tab Untuk Anda ini Jadi produk-produk sedang promo Kebanyakan yang sedang promo Nanti di Munculkan di Untuk Anda Nah misalnya ini Ada 5% Diskon penawaran Hanya 16 jam 5% off Ini misalnya 14.000 Hunting Ini diskon 9% Ini diskon 10% Hanya 16 jam Nah Teman-teman Nanti bisa Explore sendiri Produknya Mana yang mau dijual Contoh ya Misalnya kita mau jual Kaos atau kemeja ini Yang jelas disini Miso memberikan layanan COD Itu keuntungannya ya Buat teman-teman semua Jadi kita tidak perlu modal Untuk stok barang Dan juga Miso sudah memberikan layanan COD Jadi Begitu kita order Nanti supplier mendapatkan notifikasi Sama supplier dikirim produknya Ke pelanggan yang Memesan produk lewat kita Dan kita dapat keuntungan Caranya Untuk order Kita seperti ini Misalnya kita mau order Kawas ini ya Baju inilah Ini kita mau order Nah Misalnya mau order baju ini Oke kita tap Awalnya Supaya kita bisa dapat orderan Seperti di video panduan Nanti bisa teman-teman lihat ya Itu Kita share dulu Produknya Mau lewat Instagram Mau lewat Facebook page Mau lewat FB Group Mau lewat FB Marketplace Lewat Telegram Lewat Whatsapp ya Semua Tergantung Pasar potensial Yang teman-teman miliki Atau Daftar kontak yang teman-teman miliki Misalnya kita mau order yang ini Kemeja kasual ini Harganya Rp61.700 Kita kirim ke kecamatan Misalnya Malang Malang Anggaplah kepanjian malang Kita kirim kepanjian malang Nah kita Pilih ukurannya Ini kalau yang dikasih Corot seperti ini Berarti programnya kosong ya Teman-teman Stok habis Kita pilih ukuran XL Kita pesan 1 Misalnya ya Pesan 1 Kita tambahkan ke trolley Nah Oke Kita lanjutkan Produk ditambahkan ke trolley Kita lihat di trolley Nah Disini teman-teman Bisa menentukan pembayaran Mau lewat transfer bank Atau Mau bayar di tempat Misalnya Pembeli minta bayar COD Kita tinggal pilih Bayar di tempat Nah Bayar di tempat Tadi harganya Rp61.700 Kan Biaya CODnya masih kosong Terus pesanan pertama Ini dapat bonus Kalau teman-teman Baru pakai aplikasi Miso ini Nah Pesanan pertama Dapatkan di sini 30% Atau maksimal Rp30.000 Ini untuk teman-teman Yang baru download aplikasinya Dapat ini nih Keren kan 30% Potongan Nah Biaya pengiriman Rp26.000 Diskon ongkir dari produk ini Rp5.000 ya Oke Dari Johanshop ini Rp5.000 Kita lanjutkan Total pesanan adalah Rp64.000 tadi ya Kita lanjutkan Nah Disini teman-teman Bisa Mendapatkan margin itu Disini posisinya Jadi harga pesanan itu Rp64.000 Kalau kita mau ambil margin Rp10.000 Berarti kita Total pembayarnya menjadi Rp74.190 Kita dapat margin Rp10.000 Jadi kita tinggal menambahkan saja Kita mau nambah untung berapa Tambahkan dari total pesanan ya Total pesanan Sudah berikut ongkir Rp64.000 Misalnya kita mau Mengambil keuntungan Rp10.000 Berarti Tunai yang dikumpulkan pelanggan Atau yang pelanggan harus bayarkan Adalah sebesar Rp74.000 Rp10.000 Rp10.000 untuk kita Nanti diakumulasi lewat Miso Ke supplier akan dibayarkan Rp64.000 Sesuai harga Plus ongkirnya Seperti itu ya teman-teman Nanti tinggal dilanjutkan Nah ini Tambahkan alamat Pelanggannya Seperti itu ya Karena ini untuk contoh Jadi nanti teman-teman bisa Langsung praktek saja Untuk order Bisa tambahkan alamat Dari Kita contoh saja ya Nama pelanggan Yang penting ini Ada penting Soalnya Nama pelanggan Kalau bisa Jangan nama Yang Enggak pasaran ya Karena kadang Kurir itu Menanyakan nama Yang mungkin Di daerah tersebut Tidak terkenal Jadi Kalau bisa nama Dalam kurung Nama panggilannya siapa Atau yang terkenal di daerah itu Namanya siapa Kemudian nomor telepon Nomor telepon utama ini Usahakan Pelanggan itu Nomornya yang aktif ya Dan Di kolom alamat ini Juga Sertakan lagi Nomor telepon utama ini Dan tambahkan lagi Nomor telepon lain Yang Bisa dihubungi Kenapa? Karena pengalaman Kurir itu Kalau kesulitan Menghubungi pelanggan Itu produk akan Diretur Sayang ya Teman-teman Kalau sudah dikirim Sudah hampir sampai Ketujuan Tapi karena pelanggan Tidak bisa dihubungi Akhirnya Produk diretur Dan kita tidak jadi Mendapatkan komisi Jadi usahakan Jadi usahakan teman-teman Minta dua nomor HP Ke pelanggan kita Setidaknya dua nomor HP lah Untuk Antisipasi Supaya Memerkecil Kemungkinan produk Diretur Hanya karena Pelanggan tidak bisa Dihubungi oleh Pihak kurir Ini seperti biasa Tinggal masukkan Provinsi Kesamatan Dan lain Misalnya nanti Pelanggan itu Royal Sama kita Sering beli produk kita Itu bisa disimpan alamat Dan next time Kalau dia order lagi Kita tinggal Akses alamat tersebut Misal itu enak ya Teman-teman Enak sekali Kembali ke Menu awal Teman-teman Nah Seperti itu ya Intinya Teman-teman Bisa cek lah Semua produknya disini Dan keuntungannya Ini semua produknya Bisa COD Sangat membantu sekali Untuk teman-teman reseller Yang Terkendala dengan modal Tanpa harus stok barang Kemudian Permintaan dari konsumen Yang Mintanya COD Lebih lengkapnya Teman-teman Nanti bisa pelajari disini Di tab Pelajari Nanti Ini ya Tab pelajari ini Teman-teman bisa cek Satu persatu Videonya Apa itu Miso Cara mendapatkan Penghasilannya Kemudian Cara melakukan Pemusanan Dan program Mingguan tadi Sudah Terus kebijakannya Kebijakannya Terus bonus referensi Oh iya Teman-teman Nanti Jika perkenaan Gunakan kode Referral saya Pas download Aplikasi ini Karena selain Kita bisa mendapatkan Keuntungan dari Margin Produk yang kita Order Atau kita pesan Kita juga bisa mendapatkan Keuntungan dari Referral kita Nah Ini misalnya Kode referral Nah ini kode referral Kita Nanti saya Sertakan di link Deskripsi Untuk teman-teman Yang mau download Aplikasi ini Lumayan Jadi 10 pesanan pertama Kita dapat 10% Dan 12 bulan Pertama Kita mendapatkan 2% Dari penjualan Reseller kita Begitu ya Teman-teman Semoga Sukses Bisa menghasilkan Uang dari rumah Tanpa Harus Setok barang Tanpa Harus Terkendala Permintaan konsumen Yang minta COD Selamat Berjualan Teman-teman Semoga Laris dagangannya Berkah Barukah Belimpah Rezekinya Amin Amin Yeroban Alamin Terkendala